Persi Bandung resmi mengumumkan rekrutan pemain anyarnya menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1. Setelah mengontrak Rian Kurnia dari Persi Kabo, kali ini Moong Bandung mendatangkan back kiri yang musim lalu memperkuat rangusantara Muhammad Edo Febriansia. Persi mengikat anggota skuad timnas Indonesia ini dengan durasi kontrak 2 tahun. Direktur PT Persi Bandung Teddy Cahyono mengatakan, pemain kelahiran kediri 25 Juli 1997 ini direkrut atas rekomendasi tim pelatih untuk memperkuat lini pertahanan. Kami selalu bergerak dari rekomendasi tim pelatih. Syukurlah, kami bisa menjalin kesepakatan dengan pemain yang dibutuhkan oleh tim pelatih. Sepanjang musim lalu, Edo tampil dalam 25 pertandingan bersama Ranusantara dengan kontribusi 5 gol dan 5 asis. Kini, ia pun menjadi bagian dari Moong Bandung. Edo diharapkan bisa berkonstribusi untuk membawa Moong Bandung berprestasi di musim depan tuntasnya. Pemain timnas Indonesia U22, Fajar Fatur Rahman, tampil apik saat melawan Timur Leste di SEA Games 2023. Pelatih timnas Indonesia U22, Indra Safri, mempercayakan sosok Fajar Fatur Rahman untuk menopang lini depan skuad Garuda Muda. Fajar merupakan binaan SSB Binataruna di Rawamangun, Jakarta pada 2018. Ia kemudian hijrah ke Akademi Persi Bandung setahun berselang. Fajar kemudian mendapatkan kesempatan menimba ilmu bersama Garuda Selek pada 2019. Kemampuannya mulai berkembang dan masuk dalam radar Borneo FC pada September 2020. Butuh waktu satu tahun bagi Fajar untuk mendapatkan tempat di skuad utama Borneo. Ia akhirnya mencatatkan debut profesionalnya di Liga 1 pada 4 September 2021. Perlahan dirinya semakin dipercaya oleh Borneo FC. Di musim 2022-2023, dirinya tercatat tampil dalam 25 laga dengan sumbangan 2 gol dan 1 asis. Tidak ayal dirinya dipanggil Indra Safri ke pengusatan timnas Indonesia U22. Kepersiaan Indra Safri tersebut dibayar tuntas oleh Fajar dengan torehan 4 golnya. Koleksi 4 gol tersebut membuat Fajar dengan performa yang mengejutkan di timnas Indonesia U22. Meski bermain sebagai winger, Fajar menjadi pemain paling produktif milik tim Garuda Muda. Fajar unggul atas Ramadhan Sananta yang tepat berada di bawahnya dengan koleksi 3 gol dari 3 pertandingan tuntasnya. Timnas Indonesia U22 berhasil lolos ke babak semifinal usai laga menghadapi Timur Leste pada SEA Games minggu 7 Mei. Indonesia membuat lawannya mengucap ampun dengan skor 3-0. Perolehan tersebut menempatkan tim kebanggaan di Indonesia ini pada semifinal SEA Games 2023. Ketua umum PSSI Erick Thohir yang menonton laga tersebut dari Indonesia turut mengucap syukur atas pencapaian tersebut. Lolos ke semifinal. Meski begitu, capaian poin tersebut membuat Erick Thohir meminta untuk Timnas Indonesia tidak berpuas diri dan bersiap pada pertandingan berikutnya. Poin penuh lagi. Kali ini di pertandingan ketiga Timnas U22 SEA Games melawan Timur Leste 3-0 mengantarkan Indonesia maju ke semifinal. Harus disyukuri jangan puas dulu karena kita masih berjuang. Masih ada banyak pertandingan di depan dan kita harus terus fokus untuk meraih 3 poin tuntasnya.